Insah karena berkat dari dan penyertaan dari dia sajalah kita bisa berkumpul bersama dalam kegiatan internasional interveng dialog dan pertemuan raya senior yang kita selanggarakan di Ambon dari tanggal 16 sampai 19 November 2017. Yang kami hormati Dirjen Limas Kristen, Profesor Thomas Venturi yang sudah dari Medan kemudian tiba-tiba Jakarta langsung berangkat ke sini untuk mewakili Pak Menteri Agama yang ditugaskan juga oleh Pak Presiden yang kita berikan teku tangan. Yang kami hormati Gubernur yang diwakili oleh Asisten Pemerintahan Sekdar, Profesor Maluku, Profesor Maluku, Bung Injelus, kita berikan teku tangan. Yang kami hormati, berwakili dari Wali Kota, kemudian juga mewakili World Student Christian Federation Asia Pasifik sebagai Vice Chairperson dari Sri Lanka, kita berikan teku tangan. Yang kami hormati, senior Sejen BNPS, Bang Eduak Tanari, juga para senior yang sudah hadir, ada ratusan senior yang hadir di sini dengan penuh semangat, kita berikan teku tangan untuk para senior kita. Dan nantinya akan melakukan pertemuan membahas berbagai hal. Sekretari Senode yang tadi sudah membawakan ibadah yang sangat mendalam bagi kita. Juga yang kami hormati, pimpinan agama, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat dari Ambon, dari Maluku yang sudah berkenan hadir di sini. Dan yang kami sangat kasihi, delegasi internasional dari 19 negara, ada sekitar 23 delegasi yang sudah hadir di sini, yang tadi sudah diperkenalkan oleh Ketua Panitia. Ini adalah dengan mengenal dan memahami satu sama lain. Dengan kondisi bangsa yang plural dan dinamis ini, saya ingin menekankan bahwa pemahaman lintas budaya atau cross-culture understanding adalah kemampuan yang dibutuhkan pemuda saat ini. Dengan mengenal perbedaan budaya, aktivitas, kebutuhan, dan kebiasaan, maka seseorang dibekali untuk memahami berbagai bentuk budaya, berkomunikasi dengan cara yang tepat, agar tidak mengalami yang namanya benturan budaya atau shock-culture. Penting sekali untuk memahami budaya dari berbagai negara, daerah, dan kelompok etnik. Salah satu cara yang paling efektif adalah melalui dialog. Nah itu yang kemudian menjadi semangat kita mengelaksanakan internasional interface dialog, agar kita yang berasal dari berbagai daerah, berbagai asal agama, suku, dan juga negara bisa membangun kebersamaan, bertukar pikiran, mengenal satu sama lain. Memahami antarbudaya akan memudahkan kita bertahan dalam lingkungan yang majemuk. Mengedepankan nilai-nilai toleransi dan menghindari perasaan saling curiga dengan belajar dan menerima budaya orang lain. Apalagi di masa sekarang ini, di era gencarnya media sosial, kita sering sekali timbul rasa curiga satu sama lain. Tentunya adanya kebersamaan dan temu-muka untuk saling bagu pada, saling bertemu, itu tentunya akan membangun kebersamaan kita bersama. Dengan sikap toleransi, tiap orang akan dimudahkan dalam beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Kemampuan adaptasi mampu menjadi strategi cerdas dalam mencapai sebuah tujuan kehidupan di lingkungan yang perlu. Ijinkan saya kepada saudara-saudari, bapak ibu sekalian, mengutip pidato Bung Karno yang disampaikan pada tanggal 1 Juni 1945 tentang Pancasila. Prinsip yang kelima, hendaknya menyusun Indonesia merdeka dengan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Prinsip ketuhanan, bukan saja bangsa Indonesia bertuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya bertuhan, Tuhannya sendiri. Yang Kristen menyempat Tuhan menurut petunjuk Isa Al-Masih. Yang Islam bertuhan menurut petunjuk Nabi Muhammad. Orang Buddha menjalankan ibadatnya menurut kitab-kitab yang ada padanya. Tetapi marilah kita semua bertuhan. Hendaknya negara Indonesia ialah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyempat Tuhannya dengan cara yang leluhasa. Segenap rakyat hendaknya bertuhan secara kebudayaan, yakni dengan tiada egoisme agama. Dan hendaknya negara Indonesia satu negara yang bertuhan. Marilah kita amalkan, kita jalankan agama, baik Islam maupun Kristen, dengan cara yang berkehadapan. Apakah cara yang berkehadapan itu ialah hormat-menghormati satu sama lain. Nabi Muhammad telah memberi bukti yang cukup tentang Firda Ghazik, tentang menghormati agama-agama lain. Nabi Isa pun telah menunjukkan hal yang sama. Marilah kita di dalam Indonesia Merdeka yang kita susun ini, sesuai dengan itu menyatakan bahwa prinsip kelima daripada negara kita ialah ketuhanan yang berkebudayaan. Ketuhanan yang berbudi pekerti luhur, ketuhanan yang hormat-menghormati satu sama lain. Hatiku akan berpesta raya jikalah saudara-saudara menyetujui bahwa negara Indonesia Merdeka berasaskan ketuhanan yang Maha Esa. Sekali lagi, saudara-saudari yang hadir di sini, saya tekankan ketuhanan yang berkebudayaan, ketuhanan yang berbudi pekerti yang luhur, ketuhanan yang hormat-menghormati satu sama lain, hormat-menghormati satu sama lain. Dan inilah yang kita bisa tunjukkan dengan saling tolong-menolong, bertoleransi, bergotong-royong, itulah Indonesia yang kita cintakan dan kita cintai bersama. Hal yang kedua, saya ingin kita dapat menyelesaikan konflik dengan pendekatan kearifan lokal atau lokal wisdom, dan kemudian bergotong-royong dalam membangun peradaban kita. Kita harus mampu mengatasi permasalahan intoleransi dengan pendekatan budaya lokal, mengedepankan dialog dan menerima kondisi bangsa yang plural, sehingga mampu merawat kebinekaan, kebinekaan tunggal nikahan. Semua itu demi Indonesia yang kita cintakan, Indonesia yang mampu menghadirkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya. Dalam merawat toleransi, peranan kita adalah yang utama. Bukan kemudian kita harus menunggu dari pemerintah, atau dari tokoh-tokoh agama, atau dari tokoh-tokoh masyarakat, tapi memang kita lah yang berperan paling besar, karena masyarakat, setiap warga negara yang paling berperan menciptakan kerugunan dan perdamaian satu sama lain. Karena keberagaman adalah kekayaan kita, dan kerugunan, kerugunan serta toleransi adalah karakter dan kultur dari kita sendiri. Akhir kata, kiranya kota musik ini selalu melantunkan harmoni merdu yang mengumandangkan spirit perdamaian dan gaungnya yang habadi. Terdengar siahdu hingga ke sudut-sudut bumi. Dan laboratorium perdamaian ini akan selalu menjadi tempat orang dari berbagai generasi dan tempat belajar bagaimana membangun kebersamaan di tengah keberagaman. Inilah kota Ambon Manisya yang kita cintai, inilah Maluku tempat di mana katong semua, Pak Sudara. Selamat memperingati Hari Toleransi Internasional, selamat membangun dialogitas agama dan budaya, Tuhan memberkati kita. Shalom. Terima kasih. 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 Salah memperdekat adalah Methodis, mereka harus ke gereja yang menjalankan Methodis. Dan mereka yang berpercaya akan ke gereja yang lain. Jadi John Ahmad berpikir, kita berada di sini selama 6 hari, tapi kita berpercaya dengan baik. Jadi kemudian dia berpikir, ini tidak baik, kenapa kita berpercaya ke gereja? Dan Gubernur Maluku.